Chris, anugerah bagi keluarga kami gitu ya, disuruh ke sana. Kami nikah, kami nikah itu sudah berencana tidak akan punya anak, karena memang kendala awal dari istri saya seperti itu. Tapi Tuhan kasih, dan satu hal yang saya percaya dalam melepaskan Chris pergi, karena cukup simple saja, dia sehari baca satu pasal Alkitab. Jadi kemanapun Chris pergi, namanya Chris itu akan tetap melekat dalam setiap langkah hidupnya. Dia akan menemukan gracious way, dia akan menemukan jalan-jalan kemenangan dimanapun Chris berada. Yaitu iman dari saya. Tentunya berat, tetapi saudaraku yang jadi garis kekuatan kita bahwa tidak hanya kuliah, jangan lupa, engkau harus menjadi berkat. Kalau perlu jangan pulang ke Indonesia, kawin sama orang Taiwan, sembahyang. Jadi kita jadi berkat di mana-mana. Kalau pulang, miliki papi-mami saja diajak pergi, atau mereka suruh pergi ke sana. Itu pesan saya. Jadi orang muda yang ada di gereja ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yuk kita berdoa. Chris, maju, silahkan maju. Ayo Pak Koordinator, didoakan dikeroyok bareng-bareng. Nanti nanya Pak Bambang. Supaya tidak lepas dari kumpungan hadirat Tuhan. Ini kekuatan yang besar buat dia. Ini sesuatu kekuatan yang dasyat. Yang menyertai perjalanannya. Jadi gangguan apapun juga, itu akan berhadapan dengan pemerintahan ilahi yang ada atas kota Salatiga. Gereja Tuhan, yaitu Pondok Daud. Yang menjadi naungan buat hidupnya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Semua Koordinator, angkat tanganmu. Tumpangkan tangan atas permata Tuhan. Atas hati Tuhan. Yang kita lepas bukan hanya untuk kuliah. Tetapi dia akan menjadi berkat bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Dia akan menjadi anak panah. Dia akan diluncurkan oleh Tuhan sendiri. Maka perlindungan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Menyertai hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Yaitu pengurapan yang senantiasa menyertai hidupnya. Engkau diutus Tuhan dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mari angkat tanganmu terima berkat dari ketiganya yang asa. Bapak Putra dan Roh Kudus. Memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan engkau akan pergi menjadi berkat bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Terima kasih. Terima berkat. Dan mari kita sama-sama akhiri persekutuan kita pagi siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.